oke ah kesulitannya apa Fahri aku jadi kesulitannya itu yang lubang ngelubang-ngelubangin gitu loh ah sementara minggu kemarin Oke Fahri buat hari pakai versi berapa aku punya aku pakai versi 2011 Bu Oke Fahri bisa kirim via WA enggak coba kirim via WA bu desiliat file-file bukan file 3dmax nya Oh bisa kok oleh dokumen gitu ya boleh silahkan dikirim putisi akan lihat dimana letak kesulitan Fahri ya jadi biar Fahri bisa ngerjakan hari ini bisa dikirim dah oke ah udah belum Tantar ini ya Fahri ya wah rupa nih harus oke ah coba berisi lihat oh ini kalau mau di jadi lubang itu ini waktu dua dimensi ini sama ininya di atet mesinnya Fahri itu nah ini kan mestinya ini sama ini di atet baru di extrude mestinya Oh tapi kan ini terlanjur ya Fahri ya telat telat tapi ada cara lain jadi gini ya perhatikan Fahri ini aja deh Budes ulangi maaf-maaf Budes ulangi ya dari awal ini kan digeret gini terus ini digeser ya dulu jadi nembuskan bus bus oke kemudian pilih kompon objek pro bolehan fit pitching start pitching terus dipilih yang itu ya kemudian escape escape dulu setelah escape pilih klik kanan convert to editable mesh oke kemudian pilih maaf pilih pilih ya pilih objek ini ya pilih objek ini kemudian pilih ini pilih ini ya nah ini di klik nah di klik kan muncul merah ini ya muncul merah nah kemudian detek sih itu dipisah sama yang buntu tadi detek ya detek oke nah terus matikan dulu ini setelah itu ini di maaf dan dulu nah ini kan masih menyatu ini digeser nah gitu mau dicoba sekarang tah ya oke dicoba sekarang di file-nya Fahri ya silahkan Fahri nanti biar langsung masuk rendering ya coba dicoba sekarang nggak apa-apa Budesi tunggu bu Budesi mau nanya ya gimana ini pro bolehan terus apalagi terus masuk itu kompon objek pro bolehan apalagi start picking kan pro bolehan ya betul ini kan harus sebentar pro bolehan terus pilih ini start pitching terus pilih yang warna ungu ya pilih warna ungu pilih warna ungu pilih warna ungu hold just hold just hold bentar-bentar udah ya bentar ditunggu sebentar bu oke gak apa-apa ini aku butuh perlu ya dia perlu proses perlu proses betul-betul betul-betul selain ini butuh ngopi gitu loh kalau ada masalah gitu betul harus di copy ya ya pro bolehan ya pro bolehan start picking start pitching kemudian pilih yang warna ungu nggak bisa bentar Fahri bisa share 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 ini Bu Desi stop share ya jadi supaya Bu Desi bisa lihat Fahri kerja jadi Fahri share screen udah maaf Bu Desi oh iya iya multiple ah udah multiple partisipan coba nah gini kan enak Bu Desi bisa mengawasi oke Fahri coba oke udah Bu yang kalau yang yang por bolehan udah start picking terus apalagi ya jangan lupa di escape escape dulu nah kemudian coba di F3 F3 loh itu belum kepilih belum coba pilih pilih dulu yang warna hijau pilih dulu warna hijau nah kemudian pro bolehan kompon objek ya start pitching baru pilih baru pilih warna ungu nah tunggu tunggu nah oke betul jangan lupa escape escape Fahri escape dulu nah kemudian ini langsung klik kanan klik kanan oke coba digeser Alhamdulillah nah Alhamdulillah nah nanti untuk proses selanjutnya Fahri bisa apa lanjutkan ya untuk material lighting sama smoke oke ya nah ya lupa kemarin belum saya multiple share ya jadi nggak bisa nanti gitu nanti kalau pas kita materi yang sekarang kita akan bikin 3D model juga tapi dengan teknik main di tarik-tarik juga ya kalau ini kan kemarin dari itu di save menjadi 3D ya oke Fahri tolong di stop share Bu Desi mau share screen materi hari ini ya oke sebentar sebentar Fahri petisi buka dulu oke Fahri bisa lihat ini tulisannya ya jadi kita hari ini tadi sudah Budesi kirim ya ke WA nya Fahri bahwa hari ini kita akan mengerjakan 3D modeling dan rendering Dolphin nah itu kita bikinnya itu dari box Fahri jadi box kemudian kita edit by bival kita tarik gitu ya kemudian di rendering nah material renderingnya nanti bebas Fahri bisa bikin apa aja persyaratan tugasnya dikerjakan mandiri buat kesan ya kesannya sembarang sih ini gak harus misterius renderingnya itu harus ada kamera material lighting nanti dikumpulkan tugas lima namanya Fahri ya nah nanti Dolphin nya modelnya kayak gini Fahri ya nanti kalau untuk material terserah Fahri mau model kayak seperti ini ya seperti apa namanya metal atau seperti ini seperti karet gitu ya seperti plastik ya tapi nanti bentuknya jadinya seperti ini Fahri bikinnya berapa satu boleh dua boleh terserah ya nah nanti dari Dolphin ini di minggu depan nanti kita lanjutkan untuk bikin gerakannya ya jadi nanti Fahri kita akan bikin gerakannya meleuk-leuk gitu ya sama nanti bikin efek ombak ya tapi diawali oleh bikin ini dulu ya oke terus kemudian oke desiser CD Max nya CD Max nya terlihat Fahri? ya terlihat oke kita mulai ya ini Budesi akan reset dulu don't save jadi kita akan membuat 3D modeling Dolphin langkah awal ya Fahri yang pertama adalah besarannya terserah ya yang penting langkah awal itu kita akan bikin create ya kita bikin box ya di kiri tahan geser lepas nah jadi kita bikin box ini dulu kemudian ini Budesi akan maksimes dulu supaya enak ya nah seperti itu oke kemudian perhatikan setelah itu setelah bikin box jangan lupa escape nah kemudian tekan F3 dan F4 nah F4 itu supaya muncul ada garisnya ini Fahri ada garisnya nah kemudian kemudian jangan lupa setelah itu klik kanan convert to editable poly convert to editable poly nah nanti jadinya seperti ini oke oke perhatikan ya jadi langkah berikutnya klik kanan convert editable poly oke perhatikan kemudian sekarang Budesi akan bikin sirip perhatikan ya Budesi akan bikin sirip nah ini letakkan di sini polygon ya pilih klik nah setelah itu jangan lupa diputar dulu yang ini juga dipilih jadi dua-duanya dipilih terus kemudian dipilih lagi pakai tekan control klik jadi ada dua ya nah ada dua ya kemudian perhatikan klik kanan ya klik kanan bevel ya kemudian letakkan di sini klik kiri geser lepas kemudian geser ke bawah mouse-nya oke ya terus klik kiri nah jadi setelah geser ke bawah kan bentuknya kecil terus klik kiri klik kiri lagi geser lepas geser ke bawah eh eh jangan kebablasan ya maaf ini jangan kebablasan jadi gini ya terus klik kiri oke kemudian pilih ini move ya move di sini ada ini klik kiri geser ke sini terus yang dari sumbu Z geser ke bawah setelah itu jangan lupa escape klik kiri ya jangan lupa klik kiri nah sekarang silahkan dicoba Fahri silahkan dicoba ah paham paham oke bisa ditulis bisa ditulis sebelumnya aku yang tradi ini yang yunda itu mau tak save dulu makanya itu lu biar oh iya silahkan yundainya di save dulu oke nanti bu desi gini ya tolong yundainya di save dulu setelah itu di reset ya reset ya kalau Fahri silahkan save kalau bu desi kan don't save oke oke silahkan yundainya di save dulu kalau sudah siap bilang bu desi ya bu desi udah siap baik udah udah siap bu oke sebentar dia akan oke sebentar ntar ya ntar ya ntar ya ntar ya ntar ya ntar ya oke oke ya oke sudah ya siap oke terus Fahri perhatikan pulsor gresi arahkan ke bawah sendiri sini Fahri arahkan ke bawah jadi satu gini nah sudah 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 nah kemudian pilih ini Fahri 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 pilih box ya pilih box pilih box pilih box tahan tahan di kiri tahan lepas geser ke atas klik kiri escape kemudian pilih objeknya klik kanan convert poly oke silahkan Fahri coba coba bikin boxnya Fahri sampai klik kanan convert poly ya coba silahkan ya ya kalau sudah bilang Bu Desi ya gimana bila convert tuh convert to poly oh convert to poly iya betul sudah dan ok ok betul ok kalau sudah ke pilih ini modify Fahri lihat ini pilih modify ya nah kemudian Fahri pilih ini polygon Fahri pilih polygon ok ok siap habis pilih polygon klik satu ya klik kiri ya klik kiri kemudian diputar ya pakai ini ya orbit orbit jadi setelah klik ini klik orbit ya kemudian klik kiri tahan geser kemudian kontrol kontrol ya tekan kontrol klik kiri nah nanti Fahri dapat dua kepilih setelah itu klik kanan biffle ya biffle biffle klik kiri tahan lepas geser ke bawah ya biffle biffle terus geser lagi geser ke bawah mouse nya klik kiri nah coba silahkan nah setelah itu pilih ini geser ke samping kemudian pilih ini geser ke bawah baru klik kiri F4 nya jangan lupa dipilih ya supaya terlihat garisnya oke silahkan Fahri untuk bikin sayap eh sayap siripnya kiri kanan gimana gimana oke Budesi ulang ya dari awal ya perhatikan ini agak susah nih oke Budesi dari awal ya seleksinya kayak polygon ya coba coba perhatikan sebentar box ini ingat F3 sama F4 ya F3 sama F4 ya kenapa F4 supaya muncul garisnya di kanan convert editable poly kemudian pilih ini ya nah kemudian pilih satu ini pilih ya pilih kemudian pakai ini ya Fahri bisa pakai alt pakai alt pada keyboard ditekan kemudian ini ditekan di scrollnya itu ditekan kemudian digeser putar nah kemudian tekan control kiri-kiri nah jadi ini kan ini sama ini dipilih klik kanan biffle klik kanan biffle klik kanan biffle biffle sudah ya setelah biffle itu kalau diletakkan disini muncul ini loh Fahri nah muncul lambang ini ya muncul lambang ini klik kiri tahan klik kiri ya tahan geser lepas kalau sudah dilepas geser ke bawah mouse-nya ya geser ke bawah mouse-nya klik kiri klik kiri klik kiri lagi satu kali klik nah letakkan disini lagi mouse-nya klik kiri lagi tahan geser lepas ya terus kemudian mouse-nya digeser ke bawah sedikit terus klik kiri nah setelah itu pilih ini move move nanti move terus geser ke belakang terus yang ini geser ke bawah iya setelah itu jangan lupa escape oh sorry ini mati ya di klik lagi oke Fahri silahkan dicoba pelan-pelan gak apa-apa silahkan dicoba kita hari ini hanya membuat bentuk ini aja kok oke silahkan dicoba Fahri coba di share share Budesi mau lihat apakah sudah Fahri mau ada kesempatu yang bevel yang kesulitannya disitu Bu iya coba di share coba di share share ke Budesi karena Budesi mau lihat coba Fahri share screen ke 3D Max nya nanti Budesi akan lihat caranya bikin bevelnya seperti apa ya kayak gini Bu aku sulitannya disitu Bu milihnya kebanyakan itu Fahri oh iya 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 oke sekarang gini ini bevelnya kok beda ya oke coba Fahri delete semuanya ulangi lagi dari awal Budesi mau lihat bagaimana cara Fahri buat delete semuanya jadi ini matikan selection nya matikan oke semuanya di delete ulangi dari awal oke Fahri delete Fahri letakkan kursor Fahri itu di ini yang warna kuning klik lagi disana dimana semua kuning yang di warna kuning itu klik lagi yang warna kuning bukan yang sebelah kanan yang sebelah kanan nah itu yang warna kuning matikan yang warna kuning matikan Fahri selection ya matikan matikan yang warna kuning nah itu silahkan di delete semua delete semua Fahri delete semua delete ya sekarang mulai dari awal box ya coba box bikin box ya kayak gini ya ya kurang tinggi ya oke kemudian ya klik kanan convert editable poly klik kanan convert editable poly sudah ya oke tolong ya betul kemudian pilih yang dua sisi pilih dua sisi ya satunya oke kontrol pakai kontrol ya oke klik kanan klik kanan klik kanan ya klik kanan klik kanan ya kemudian klik kiri tahan kemudian geser salah arahnya salah arahnya arahnya ke dalam itu Fahri nah klik kiri tahan bifal dulu klik kanan bifal nah itu arahnya keluar lepas kebanyakan Fahri lepas 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 ya geser ke bawah klik kiri eh ke belablasan klik kiri klik kiri udah klik kiri nah kemudian klik belum Fahri jangan digeser Fahri kemudian kemudian balik lagi oke nah Fahri nah disitu klik nah disitu klik kiri tahan Fahri ke salah salah oke escape jangan buru-buru Fahri jangan buru-buru dan itu harus dipilih semua antara kiri sama kanan ya ya kemudian ke kiri geser ke geser ke atas geser keluar ya itu gesernya ke dalam itu Fahri loh kan ke dalam ya itu geser keluar ya keluar mouse-nya salah letak itu ya oke kecilan itu Fahri sebentar Fahri oke setelah setelah itu geser ke bawah supaya mengerucut bawah gitu ya maksudnya bifalnya digeser ke bawah Fahri jangan suka muter-muter gimana gimana jangan suka muter-muter nanti itu kepilih bawahnya liatan itu di bawah kepilih loh jadi jangan oke stop share ya oke BDSI tunjukkan jangan biasakan muter-muter gini kasihan laptopmu berat jadi jangan biasakan muter-muter oke oke BDSI ulangi lagi ya BDSI ulangi lagi ya BDSI ulangi lagi perhatikan oke sekarang customize unit setup terus kemudian sistem unit BDSI mau lihat ini ukuran jadikan mili jadikan mili ya terus ini oke oke terus ini jadikan display-nya juga metric mili supaya sama-sama kecil itu tadi ya tuh terus kemudian BDSI ulangi ya box klik kiri tahan geser ke atas ya escape nah di kanan bentar di kanan convert editable poly nah kemudian ini BDSI puter-puter tapi jangan biasakan Fahri untuk puter-puter puter-puter dalam kondisi bifelnya itu masih nyala akhirnya kepilih ini permukaan dalam kondisi ya kemudian kan abis itu pilih ini nah pada waktu ini nyala itu jangan kondisikan untuk muter-muter karena pindah-pindah begini jadi kalau Fahri mau muter-muter ini harus dimatikan dulu harus dimatikan dulu baru boleh muter-muter baru boleh muter-muter ya ingat itu karena Fahri itu tadi muter-muter muter-muter begini tapi ini dalam kondisinya lah akhirnya apa ininya kepindah ke sini tadi ke bawah ke sini ke sini ya oke oke BDSI lanjutkan ya pilih dipilih ini kemudian tekan up ini klik kanan bifel geser 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 ke bawah kan geser lagi geser ke bawah ya langsung pilih ini pilih ini geser ke sana terus geser ke bawah oke paham ya oke nggak apa-apa tadi ini BDSI sampai lupa yang satunya oke jadi yang tadi nggak apa-apa deh bentuknya tidak sempurna nggak apa-apa tapi konsepnya seperti itu ya ini jadi tadi bentuknya yang punya Fahri nggak terlalu sempurna nggak apa-apa yang penting nanti kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya ya oke ini udah ya jadi Fahri sudah bikin sirif yang kiri dan kanan kan nah kita sekarang mau bikin sirif yang atas jadi yang atas dibikin sirif pilih pilih ini ya nah ini kan dipilih Fahri ini dipilih ya klik kanan bifel bifel geser ke atas klik kiri ya klik kiri geser ke atas lepas geser lagi ke bawah klik kiri klik kemudian geser ke atas klik kiri geser lagi ke bawah ya kemudian baru pakai ini move ini geser ke belakang setelah itu jangan lupa ini matikan dulu ini harus dimatikan jadi ini harus dimatikan baru diputar-putar untuk dilihat ya oke Fahri silahkan nggak apa-apa nanti diulangi lagi ya setelah materi ini dibikin yang bagus ya nah sekarang Fahri bikin sirif yang atasnya silahkan Fahri apakah sudah aku belum bisa miripnya kayak gini Bu ini gimana Bu caranya Bu oke desi ulangi lagi yang bikin apa sirip atasnya sirip bagian di kanannya gitu loh oh yang kiri kanan yep oke desi delete ya desi ulangi lagi perhatikan ya bikin klik kiri tahan bikin box nah pada waktu bikin box ini dilihat ya klik kanan maaf klik kanan convert to poly nah ini harus dipilih oke dipilih ini pilih nah pilih ya satu ya ini pilih satu terus terus kemudian pilih yang ini ya disini diputar nah terus jangan lupa control control pilih supaya pilih dua-duanya oke klik kanan bevel bevel ya bevel klik kiri klik kiri tahan ya klik kiri tahan geser sedikit aja gesernya lepas geser ke bawah klik kiri geser ke bawah klik kiri nah kemudian disini ya klik kiri tahan lepas geser ke bawah jadi jangan ke belablasan gini pelan-pelan gesernya Fahri pelan-pelan jadi jangan ke belablasan gini jadi Fahri jangan buru-buru ini pelan-pelan geser ke bawah terus klik kiri oke setelah itu pilih select and move geser ke belakang kemudian ini geser ke bawah di kiri begitu Fahri Fahri paham? bisa dicoba lagi? aku udah nyoba udah nyoba tapi aku perlu gak perlu ngulangi Bu oh gak perlu gak perlu oke ya tapi aku mintanya gini Bu terus aku mintanya posisinya siripnya gini loh kayak kayak punya Bu Desi? yep gak apa-apa nanti diulang lagi ya setelah materi ini ya boleh di screen gak? boleh di screen gak Bu? boleh oh ini mau di tahap pertama gitu ya? oke silahkan yang kayak gini udah Bu tapi aku pengen nambahinnya gini loh mau nyelesaikan gitu oh Fahri mau nyelesaikan? iya oke mau ngulain oh iya silahkan 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 Bu Desi Bu Desi tunggu ya kalau misalnya Fahri bilang Bu Desi udah selesai gitu bilang ya coba Bu Desi stop share oke silahkan Fahri share oh arah siripnya salah oh betul gak apa-apa gak apa-apa Fahri nah Fahri sebentar sebentar Fahri pilih yang paling ujung bukan yang itu Fahri paling ujung ujung nah yang paling bukan bukan itu satu aja satu bukan semua satu aja nah satu aja itu juga satu aja nah nah itu baru di move pilih move pilih move 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 itu yang geser itu loh move atau klik klik kanan move eits movenya salah pilih yang warna ijo movenya pilih warna ijo nah geser iya pelan-pelan terus movenya pilih warna biru untuk geser ke bawah geser ke bawah atau ke atas gitu iya paham ya iya maunya begitu iya oke tidak apa-apa gak apa-apa kreatif oke sip oke kita lanjutkan badannya ya oke kayak gini gimana bu gak apa-apa berarti ujungnya tok ya ujungnya tok yang dipilih untuk menggeser ke arah belakang atau ke arah itu ujungnya aja nah ujung yang itu betul nah ujung yang itu nah udah betul Fari arahnya ke bawah tapi jangan terlalu ke bawah ya iya ke bawah dikit ke bawah dikit sumbu Z nya ke bawah dikit iya ke bawah dikit iya gak apa-apa begitu ya oke siap kita akan bikin badan badannya ya badannya bagian belakang ya oke silahkan stop share Budesi akan lanjut oke eh Budesi kembali lagi kesini oke nah oke nah sekarang ini siripnya kan arahnya ke belakang ya Fahri ini arahnya ke belakang ini arahnya ke belakang nah kita akan bikin badannya yang bagian belakang ya perhatikan ini agak susah juga perhatikan ya oke perhatikan Fahri oke ini pilih ini dulu ya gimana gimana pilih ini pilih ini pilih ini pilih ini bagiannya belakang ya perhatikan jadi siripnya yang sirip yang menghadap belakang itu Fahri pilih sampai jadi merah seperti ini oke perhatikan ya klik kanan bevel geser ke belakang agak panjang Bu Desi yang share screen atau gimana oh sementar sementar oke oke Budesi yang share screen ya oke Fahri kelihatan di meshnya Budesi kelihatan oke pilih ini ya terus pilih ini perhatikan nah kemudian klik yang disini sampai warna merah klik kanan bevel bevel ya klik kiri geser ke belakang lepas terus geser ke bawah gini ya oke kemudian klik kiri geser lagi kan jadi begini Fahri nah eh sorry nah ini begini jadinya jadi jangan begini ya ini klik kiri nah kemudian matikan poligon bikin seperti ini dulu oke bikin seperti ini dulu silahkan oke Fahri bikin seperti ini oke kalau dari ini kalau dari segi empatnya itu begini nah begini ini dari samping ini dari atas ini dari depan nah gini Fahri ini ya coba dibuat yang belakang dibuat dulu yang belakang kalau sudah selesai bilang budisi ya bikinnya seperti ini jadi ada dua ya ingat ya ada badan ke sini nanti ada ekor nah ini ekornya nanti belum selesai pokoknya buat dulu nih satu dua oke silahkan oke silahkan bikin badan sama ekor percanta Oke Fahri apakah apakah sudah selesai Fahri bentar 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 sebentar setelah Oke, nanti kalau sudah selesai bilang ya. Sudah, Bu. Boleh aku share print gitu? Boleh. Sekarang boleh sih stop share. Kayak gini? Oke, ya. Gak apa-apa. Betul. Tapi, oke. Oh ya, sip. Betul. Fahri punya tiga bagian. Matikannya gimana, Bu? Matikan bevelnya gitu? Itu, warna kuning sebelah kanan itu matikannya warna kuning. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai yang warna kuning dimatikan dulu. Oke. Sekarang kita bikin sirip ekor. Oke, silakan di stop share dulu, Fahri. Matikan dulu. Oke. Oke. Ini kita bikin siripnya ekor. Ya. Perhatikan ya. Budesih ini aja. Oke. Nah, ini Budesih nyalakan lagi nih poligonnya yang kalau di Fahri warna kuning ya. Fahri perhatikan. Fahri. Oke. Fahri perhatikan ya. Oke. Ini poligon. Nah, Fahri pilih yang ini. Fahri pilih yang ini. Fahri pilih yang ini. Kemudian, pilih yang ini ya. Terus diputar dulu. Ya. Diputar dulu. Control. Pilih yang satu lagi. Jadi, pilih dua. Satu, dua. Ya. Satu, dua. Oke. Terus, klik kanan. Bevel. Ya. Terus digeser. Lepas. Arah ke bawah. Ya. Arah ke bawah. Klik kiri. Klik kiri dulu. Langsung ini. Move. Langsung move. Nanti geser ke belakang. Nah, ini sudah punya siripnya yang di belakang. Oke. Nah, silakan Fahri. Bikin ekor yang di belakang. Nah, seperti ini. Fahri, silakan. Nah, jadi jadinya gini. Nanti ekor di belakangnya seperti ini. Ya. Ini bentuknya masih kaku. Masih seperti pesawat. Nanti ada cara supaya bentuknya jadi lengkung. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Fahri, paham? Udah, Bu. Boleh aku screen sharing enggak? Boleh. Oke. Silakan. Mbak Budi, si mau lihat. Oke. Ya, wis. Sip. Ya, betul. Oke. Oke, sekarang kita bikin bagian badan depan ya. Oke, silakan dimatikan dulu. Eh, di stop share dulu punya Fahri. Ya, kita. Ya. Nah, sekarang Fahri kita akan bikin badan yang depan. Ya, ini. Badan yang depan ini. Ya, ini. Oke. Nah, kembali ke sini. Ini yang bagian depan dipilih ya, Fahri. Klik kanan. Bevel. Ini. Besar. Nah, terus. Terus, Budi sih bikin moncongnya ya. Klik kiri, bevel. Terus bikin moncong yang kecil. Ya. Bikin moncong gitu. Ya. Ini aja bikin moncongnya. Ya. Oke. Silakan bikin. Silakan bikin. Ya. Oke, Fahri. Silakan bikin moncongnya ini ya. Jadi ini sama ini. Kalau bentuknya terserah Fahri. Mau yang lonjong kayak DC atau mau yang pendek. Kalau udah selesai bilang ya. Baik. Kayak pesawat, Iko. Tapi ya, di pesawat-pesawat, di channel-nya ada yang kayak gitu. Ada inspirasi kayak baru. Betul. Jadi kayak pesawat. Sebentar, men. Saya dikirimin. Oke. Sebentar, sebentar. Sebentar, Fahri. Ini ada yang minta. para penuh. Oke. Oke. Sudah, Fahri? Sudah? Oke. Sudah? Fahri. Sudah. Oke. Nah. Yes. Ini kan masih belum seperti yang bentuk yang Buh Desi. Sudah. Nemu. Sudah ya? Sudah, tak buat gitu. Oke, mantep. Oke. Ini jangan lupa dimatikan ya. Matikan. Gimana, gimana? Ini dimatikan. Matikan dimana, Buh Desi? Jangan ada warna kuning, maksudnya. Coba, Buh Desi stop share. Ah, iya betul. Oke, betul. Silahkan stop share dulu. Fahri, silahkan stop share. Oke, Buh Desi lagi. Ini kan apa ini kayak gini ya. Oke. Jadi ini kita harus haluskan, Fahri. Caranya adalah, Fahri pilih. Fahri pilih ya. Oke. Kemudian, klik di sini. Di sini. Fahri perhatikan. Cari turbo smooth. Nah, cari ini. Cari turbo smooth. Ya. Ini di klik. Klik. Terus, klik kiri ke bawah. Cari turbo smooth. Nah, ini kan lebut. Nah, ini ada iteration. Tapi hati-hati ya. Kamu jangan bikin sampai 10 ya. Karena ini berat nanti. Nah, ini kalau mau lembut begini nanti. Oke. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. Oke, Fahri. Silahkan dicoba. Oke, silahkan dicoba. Entah, entah, entah ada. Oke, apa? Diulangi lagi? Iya, iya sih. Oke. Nah, aslinya kan gini ya. Ini Bu Desi akan gandakan. Bentar, bentar. Nah, Bu Desi gandakan ya. Pilih. Salah satu. Ini. Pilih ini ya. Ini. Ini. Pilih ini. Kemudian klik kiri, tahan di sini. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Sampai ketemu turbo smooth. Turbo smooth ya. Sudah ketemu. Nah, klik. Langsung di situ klik. Nah. Kemudian ini ada iteration. Ini. Kemudian klik. Nah, ini klik. Nah, ini klik dua lebih. Cuma hati-hati. Jangan lebih dari lima nanti. Laptopnya Fari Hang. Perhatikan. Jadi, ini yang belum dikasih turbo smooth. Kayak pesawat. Ini yang sudah dikasih turbo smooth. Ya. Oke. Sudah dikasih, Bu. Sudah. Gimana hasilnya? Coba saya stop set dulu. Bu Desi mau lihat. Gimana hasilnya? Ini kayaknya jadi ikan pari. Ikan pari. Oke, Fahri. Jadi, setelah ini Fahri kasih material. Ini kurang sedikit lagi. Tolong di stop share. Kalau ini Fahri pasti sudah bisa. Cuma Bu Desi hanya mengulang lagi. Nah, setelah ini. Ya. Nah, ini kan di render ya. Di render. Nah, ini kan warnanya begini. Nah, di sini Fahri untuk render. Bu Desi akan jadi ganti background-nya. Karena ini kan background-nya warnanya hitam ya. Ini nanti diganti background-nya jadi putih. Nah, untuk ganti background. Rendering. Ini. Ya. Fahri perhatikan. Environment. Ya. Nah, ini warnanya kan hitam. Ini jadi putih. Kita jadikan putih dulu. Oke. Oke. Jadi, klik. Oke. Terus pilih ini. Ini jadikan putih. Ya. Terus oke. Kemudian klik render. Nah, nanti ini bisa diputih. Itu kan. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, Fahri beri material. Rendering. Pakai yang compact. Dan. Nah. Pilih slot satu. Pilih si lumba-lumba. Terus pilih ini ya. Klik. Nah, ini kan jadi warnanya seperti ini. Nah, kalau mau ganti warna silahkan klik di sini. Nah, ini mau ganti warna misalkan lumba-lumbanya warna. Lumba-lumba itu warna apa ya? Ya, udahlah. Lupa budesi lumba-lumba warna apa? Ini aja deh ya. Nah. Setelah itu jangan lupa. Ininya diubah, Fahri. Ininya diubah. Dinaikkan ke atas. Supaya mengkilap. Nah, ini kan mengkilap. Ya. Jadi, ini harus dirubah. Nah, ini harus dirubah. Klik kiri tahan. Ini dikeser-keser gitu. Supaya mengkilap. Kalau enggak kan dia nanti enggak mengkilap. Usam. Nah, kemudian klik. Render. Nah, ini jadi seperti ini. Ya. Oke. Kalau sudah selesai, jangan lupa di-save. Jadi, ini pesawat. Ini si lumba-lumba. Ya. Jadi, ini kalau misalnya mau dikasih material, boleh. Slot kedua. Klik. Warnanya misalkan kuning. Nah, seperti itu. Ya, Fahri. Di-render. Jadinya seperti ini. Ya. Tapi kalau untuk materialnya, Fahri, boleh pilih warna apa saja. Mau dikasih warna seperti ini saja, atau mau dikasih material lain. Terserah. Tapi yang penting yang dikumpulkan adalah file ini ya. File-nya ini sama. Ender. Terus di-save. Nah, jadi Fahri sekarang sudah bisa bikin modelingnya dua cara. Yang kemarin itu di-tracing. Yang sekarang itu yang ditarik-tarik ya. Jadi, editable. Namanya editable poly. Jadi, kita sekarang, tadi itu kita belajar editable poly. Ya. Oke, Fahri. Ada, kita udah mau harus selesai ya. Karena zoom kita kan sampai jam 5. Saya settingnya tadi sampai jam 5. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Cuma itu saja. Ya. Oke, berarti Cawin campur. Bentar, oke. Oke. Ya. Fahri sampai di sini materinya. Nanti Fahri lanjutkan untuk materialnya. Fahri lanjutkan sendiri. Kan Fahri sudah bisa ya. Setelah itu jangan lupa nanti Fahri kirim ke dalam bentuk dua file. File image, JPEG, sama file yang didimax. Tapi sebelumnya kita foto dulu untuk absen Mbak Astrid. Ya, oke. Siap, Fahri? Bentar, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Fahri. Sampai jumpa. Semoga minggu depan kita ketemu offline ya. Tapi tergantung ya Fahri. Karena saat ini kesehatan jauh lebih penting ya. Cangka kesehatan. Kita akan terus, nanti Budesi akan terus ajarin bikin 3D modeling dengan cara yang berbeda-beda ya. Ini berbeda dengan yang semester awal dulu. Budesi hanya mengajari interior saja. Sekarang sudah macam-macam nanti bentuknya. Oke, siap? Baik. Semangat ya. Jangan lupa digumpulkan ya. Oke, terima kasih Fahri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf. Kita. End meeting.